Halo Zafina Lovers, jangan lupa like, subscribe dan bagikan Serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya Jangan lupa berkomentar ya guys Diberi uang dan rumah oleh Mbak Imwong, ini kondisi keluarga gilang gini Ucap ini untuk suami Paula Dilansir dari banjarmasinposko.id, sempat virali medsos gilang bocah perusia 13 tahun Sampai diberi bantuan oleh youtuber Mbak Imwong Suami Paula sampai memberi rumah dan uang Bukan hanya itu, gilang juga diberi pekerjaan oleh ayah Kiano Tiger Wong Memang, gilang mendadak viral di jaket media sosial Ia putus sekolah dan berjualan di jalanan Graharaya, Jeladuk, Kota, Tangrang Dia berjualan minuman es dan makanan ringan Kini gilang pun telah dibantu oleh Mbak Imwong yang sempat menyedot perhatian publik Asis 34 tahun, ayah dari gilang menceritakan kisah buah hatinya itu Pria yang kesehariannya sebagai driver ojek online atau ojal Ini merasa prihatin dengan nasib gilang yang berhenti sekolah dan terpaksa berjualan Saya nangis, embatin di dalam hati saya Sebetulnya saya prihatin Di usia yang masih anak-anak Itu saja dia atau gilang berjualan dan putus sekolah Ujar asis tambah tertundu terdengar suaranya bergetar Saat dijumpai Warta Kota Grup Banjarmasin Postgo.id Di Geraha, Raya, Tanggerang, Selasa 28 Juli 2020 Berikut hasil petikan wawancara eksekutif asis dengan Warta Kota Bisa diceritakan awal mula gilang sampai berjualan Awalnya itu dulu gilang sebelum berhenti sekolah Selalu dibekali makanan sama minuman oleh ibunya Kemudian teman-teman sama ortunya murid ikut nobain Eh suka, lalu mereka pesan itu dan dibawakan oleh ibunya Dari situlah gilang mulai suka berjualan Berjalannya waktu ekonomi keluarga ya saya Semakin terpuruk Saya pindah dari Pamulang ke dekat Geraha Raya ini Ngontrak rumah di sini baru sekitar satu bulan Gilang sepeda-sepedaan di sekitar sini Dan dia mau berjualan minuman sama makanan Yang dulu dibekali ibunya itu waktu sekolah Mulanya, saya ikutan gilang dari belakang Gilang naik sepeda, saya bawa motor Di situ sebenarnya hati saya di dalam hati menangis Membatin, gak tega Apa bapak sempat melarang atau memaksa gilang berjualan? Itu gilang yang mau sendiri berjualan Saya dan ibunya sempat melarang Tapi dia maunya begitu Kami bukannya eksploitasi anak atau memanfaatkannya Saya juga bela-belain kerja buat keluarga Hasil jualan dari gilang uangnya juga buat keperluan dia sama adik-adiknya Saya tidak memaksa gilang untuk berjualan Harus diperhatikan betul kesehatannya Kalau sakit juga, kan bayarnya mahal Makanya saya dan ibunya selalu pantau Apa gilang pernah mengeluh selama berjualan? Gilang gak pernah sama sekali mengeluh Paling kalau curhat ke saya soal banyak pesanan dari pelanggannya Kalau dagangnya habis tapi ada yang besar lagi Dibuatkan juga sama ibunya Gilang kalau sama saya itu memang rada segan Dia takut karena saya memang tegas orangnya Cerita-cerita hanya sekadar kesehariannya saja tidak mengeluh Saya juga akan berangkat pagi pulangnya malam Jadi saya minta ibunya yang kasih informasi Kalau ada apa-apa sama gilang Gilang kenapa berhenti sekolah? Masalah ekonomi saya memang tidak ada lagi Saya akan pindahan Saya susah mengurus persyaratan administrasi untuk sekolah Dan saat itu memang masuk sekolah memerlukan uang banyak Selama tahun ini memang gilang tidak sekolah Jadi kesehariannya terpaksa berjualan ingin bantu orang tuanya Apa gilang pernah menyampaikan untuk bersekolah lagi? Dia memang pernah bilang ke saya kalau mau ke sekolah lagi Saya juga ada niatan untuk menyekolahkan gilang Kalau memang sudah punya uang Saya juga ingin gilang sekolah Sebelumnya juga saya sempat mengumpulkan uang untuk gilang masuk sekolah Dia kan anak pertama jadi harapan keluarga Bisa dijelaskan apa yang terjadi di keluarga bapak? Ini memang impetan ekonomi Belum lagi ditambah kondisi pandemi Saya di tempat kerja jadi korban PHK atau pemutusan kontra Jadi sekarang saya ngocek Tapi tetap istiar mencari uang Meski dalam penerapan PSBB Pembatasan sosial berskala besar Kerja keras berangkat ngocek dari subuh sampai malam Memang penghasilannya menurun Penghasilan hanya dibawa sekitar 100 ribu Bisa dibawa pulang ke rumah Anak saya tiga masih kecil-kecil Belum lagi beli susu Gilang anak pertama yang suka membantu Ditambah lagi untuk bayar kontrakan setiap bulan Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Baim Wong Baim sangat membantu keluarga saya Saya juga gak nyangka anak saya bisa se-viral ini Terima kasih banget untuk Baim Wong Di bantu Baim Wong saya tetap menjalin pekerjaan keseharian saya Saya masih ngocek angkut penumpang di jalan Baim berencana membantu apa saja untuk keluarga bapak Baim sudah memberikan banyak bantuan kepada kami Seperti anak saya yang dikasih uang oleh Baim Gilang juga dikasih kerjaan untuk menjadi artis Sekarang keluarga kami juga pindah dari rumah kontrakan Dan diberikan rumah oleh Baim Wong untuk tempat tinggal Gilang juga sekolahnya akan diurus oleh Baim Wong Jadinya bisa sekolah lagi Bagaimana tanggapan bapak Gilang menjadi artis? Memang itu yang menjadi cita-citanya Saya hanya mendukung Dia sangat ngefans dengan Baim Wong Dan ingin jadi artis Sekarang cita-citanya bisa tercapai Tapi intinya tetap Walaupun jadi artis harus tetap sekolah Menurut kamu bagaimana komentarnya Savina Lovers? Tulis di kolom komentar ya gengs Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!